Usai penyerangan IDF ke wilayah Gaza yang menyebabkan tewasnya 7 relawan dapur internasional World Central Kitchen pada awal April lalu, kini muncul berita bahwa Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken memberikan lampu hijau bagi Israel untuk menyerang truk bantuan makanan yang memasuki wilayah Gaza Palestina, termasuk serangan terhadap kendaraan World Central Kitchen yang berisi warga negara Australia, Inggris, Polandia, Kanada, dan Amerika. Hal ini bertentangan dengan keterangan Blinken kepada media masa dalam pidatonya pada bulan Maret, sebelum pengeboman terhadap kendaraan relawan terjadi. Dilansir dari situs Dropside News, anggota kabinet Israel yang menyatakan bahwa penyerangan yang menargetkan mobil-mobil bantuan makanan itu disetujui oleh Blinken, diduga sebagai respons setelah Netanyahu mengatakan kepada Blinken bahwa beberapa anggota kabinetnya menolak masuknya aspirin ke wilayah Gaza. Namun Departemen Luar Negeri Amerika melalui juru bicara Faden Patel membantah pernyataan tersebut dan mengatakan, saran bahwa siapapun di Departemen Luar Negeri menyetujui serangan terhadap pekerja kemanusiaan atau konvoi dengan cara apapun adalah tidak masuk akal. Patel menegaskan bahwa kebijakan Amerika selalu jelas membedakan antara pejuang perlawanan dan warga sipil yang membutuhkan bantuan.